Dia menanyakan keberadaan Paman Sungho kepada orang tuanya, akan tetapi orang tuanya merasa bahwa tidak pernah mendengar nama itu. Soyun pun langsung menuju ke kantor polisi dan menanyakan perihal Paman Sungho. Polisi itu pun memperlihatkan suatu bukti yang dibuat pada tahun 1999, dan ternyata Paman Sungho dibunuh oleh Yongsook dengan cara dimutilasi. Ketika sampai di rumah, Soyun langsung menghubung Yongsook dan menanyakan tentang kematian Paman Sungho. Lalu dia juga menceritakan bahwa dirinya di masa depan akan dipenjara selama seumur hidup. Lalu Yongsook meminta Soyun untuk menyelamatkannya agar dia tidak dipenjara. Tak lupa dia juga mengingatkan bahwa Yongsooklah yang menolong ayahnya. Soyun yang sangat syok kala itu, langsung mematikan telpon itu dan dia juga mencabut kabelnya agar tidak berhubungan lagi dengan Yongsook. Hingga pada suatu hari, seseorang bertamu ke rumah Yongsook. Dan ternyata, tamu itu adalah Soyun kecil yang datang bersama dengan ayahnya. Ayahnya juga menanyakan keberadaan ibunya, yang sempat berjanji bahwa ibu Yongsook akan bertamu ke rumahnya. Lalu Yongsook mengatakan bahwa ibunya sedang berada di kamar. Lalu meminta mereka masuk sembari menunggu di dalam rumahnya. Di sisi lain, Soyun terlihat sedang bersama dengan ayahnya sehabis berbelanja. Ayahnya juga meminta Soyun untuk belajar berkendara. Sedangkan di tahun 1999, Yongsook mencoba untuk membunuh ayahnya dengan menggunakan alat pemadam api. Dan disaksikan langsung oleh Soyun kecil. Hal tersebut membuat Soyun yang berada di masa depan, melihat langsung ayahnya meninggal dunia, lalu menghilang begitu saja. Lalu Soyun kembali ke rumahnya, yang terlihat sangat tidak terurus. Tak lama setelah itu, telpon rumahnya kembali berdering. Dan Yongsook mengatakan bahwa inilah akibatnya jika dia tidak mengangkat telponnya. Yongsook juga mengancam akan membunuh Soyun kecil jika dalam hitungan kurang dari satu jam, Soyun tidak membantunya untuk meloloskan diri dari penangkapan. Soyun pun mulai mencari tahu bagaimana Yongsook tertangkap. Namun, bukan hal itu yang sebenarnya dia cari. Melainkan dia mencari sebuah kecelakaan yang terjadi di tahun itu dan dapat menyebabkan kematian. Lalu meminta Yongsook untuk mendatangi tempat tersebut. Ketika dia sedang menunggu di sana, dia mendengar sebuah suara dan langsung memeriksanya. Namun ternyata, suara itu adalah suara anjing. Ketika akan masuk kembali ke dalam rumah itu, tiba-tiba saja rumah itu meledak dan langsung mengenai Yongsook. Di sisi lain, tentu saja Soyun berharap Yongsook mati karena ledakan itu. Namun, tak lama setelahnya, telepon itu kembali berdering dan Yongsook masih hidup. Dia pun sangat kesal lalu melampiaskannya kepada Soyun kecil dengan menyeramkan air panas ke tubuh Soyun. Luka itu juga terasa ke Soyun yang sudah dewasa. Kemudian Soyun segera ke kantor polisi, lalu mengambil catatan kepolisian tentang penangkapan Yongsook. Lalu Soyun meminta Yongsook untuk mengambil belati yang digunakan untuk membunuh ibunya. Dimana belati itu sudah berada di tempat pembuangan sampah. Dan di saat yang bersamaan, ibu Soyun kecil datang ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa suami dan anaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian seorang polisi menyarankan untuk datang dan memeriksa sebuah rumah yang ditinggali oleh Yongsook. Kemudian Yongsook membakar belati yang digunakannya saat membunuh ibunya. Dan secara tiba-tiba, kondisi rumah itu berubah menjadi sangat banyak kulkas. Hal itu terjadi karena Yongsook telah berhasil membakar alat bukti yang digunakan pada saat membunuh ibunya. Sehingga dia tetap bebas dan kerap kali membunuh seseorang. Lalu Shin berpindah ke tahun 1999. Terlihat ibu Soyun tiba di rumah Yongsook bersama dengan seorang polisi. Lalu polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yongsook. Di sisi lain, ibu Soyun kecil menemukan jepitan rambut yang dimiliki oleh anaknya. Pencarian pun terus dilakukan di rumah Yongsook. Namun, tak menemukan hasil apapun di sana. Lalu ibu Soyun meminjam telpon rumah milik Yongsook. Dan ternyata, telpon itu tersambung dengan Soyun yang berada di tahun 2019. Lalu Soyun meminta untuk ibunya pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba, Yongsook yang sudah tua datang dan langsung memukul Soyun. Di saat yang bersamaan, Yongsook yang hidup di tahun 1999 membunuh seorang polisi di hadapan ibu Soyun. Singkat cerita, Soyun di tahun 2019 berhasil mengambil telpon milik Yongsook. Dan segera melarikan diri ke lantai atas, lalu menuju sebuah kamar. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang tua Soyun. Dan mereka saat ini berada di kamar yang sama dan dikejar dengan orang yang sama. Namun berbeda tahun. Kemudian, ibu Soyun menelpon kembali Soyun yang ada di tahun 2019. Dan Soyun menginstruksikan ibunya untuk mengambil sebuah alat yang dapat membunuh Yongsook. Ibunya mendapatkan sebuah alat pemadam api. Dan Soyun langsung memberitahukan cara penggunaannya. Setelah bersiap-siap, Ibu Soyun mendengar teriakan anaknya. Lalu langsung keluar dan menghampiri anaknya. Tiba-tiba dari arah belakang, Yongsook datang dan langsung menikam ibu Soyun. Di sisi lain, Soyun yang berada di tahun 2019 sudah sangat pasrah dengan keadaan di sana. Beruntungnya, Ibu Soyun kecil dapat menahan Yongsook meskipun dengan melukai dirinya. Mereka pun berkelahi hingga masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat Soyun yang berada di tahun 2019. Ketika Yongsook akan membunuh Soyun kecil, ibunya berhasil mendorong Yongsook dan mereka jatuh bersama-sama dari lantai dua. Lalu Soyun pergi dan mendatangi makam ayahnya. Secara tiba-tiba, ibunya datang menghampiri Soyun dan terlihat jelas beberapa bekas luka yang dimiliki oleh ibunya saat berhadapan dengan Yongsook. Kemudian mereka berjalan bersama menuju ke rumahnya. Lalu, ada sebuah scene yang sangat protwist dan menampilkan bahwa Yongsook tua sedang menelpon Yongsook yang berada di tahun 1999. Lalu Yongsook tua mengatakan kepada Yongsook muda bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan mereka. Dan secara tiba-tiba, ibu Soyun menghilang saat mereka sedang berjalan. Dan film pun selesai. Terima kasih. Terima kasih.